pulanglah kau nak, kenapa kau tinggalkan ibu sendiri di rumah nak ibu tidak memiliki uang nak, ibu akan menjual beberapa ekor bebek atau ayam piaraan ibu nak pulanglah nak ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami, cintai budaya kita dan literasi selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share kisah seorang anak durhaka gede telah ditinggal mati oleh ayahnya kini ia hidup dengan ibunya seorang janda yang tinggal di pedesaan pada suatu hari, di sore hari menjelang petang, gede memohon kepada ibunya ia ingin memiliki sebuah sepeda motor sama dengan teman-teman seusianya ia malu berjalan kaki karena banyak teman-temannya yang sudah membawa motor berpergian ibu, tolong secepatnya ya bu apakah ibu tidak malu? apa ibu tidak melihat? adakah orang sebesar diriku yang tidak memakai sepeda motor bu? please ya bu nak, ibu tahu nak tetapi dirimu juga harus tahu nak siapakah dirimu nak kamu tidak memiliki ayah dan ibu dapat uang dari mana nak kalau untuk cukup makan saja kita harus sudah mensyukuri nak berpikirlah jangan meniru orang-orang yang sudah kaya nak kamu nanti bisa saja membeli kalau kamu sudah mampu nak wah, rupanya ibu memang pelit ya bu masa ibu tidak punya uang dulu ayah kan seorang saudagar sapi kan masih banyak simpanannya ya bu masa ibu tidak punya uang anak kesayangan tidak diberikan ayo bu, janganlah seperti itu bu bu, please deh bu please, please bu siapa lagi anak ibu? bukankah hanya aku saja bu? bu, berpikir ibu? Gede terus memaksa ibunya agar segera memberikan uang untuk membeli sebuah sepeda motor nak, apapun dan sampai kapanpun ibu tidak bisa memenuhi keinginanmu nak untuk menanak nasi hari ini saja coba lihat nak, apa yang ibu buat kamu harus berpikir dan kasihan kepada ibu ibu kan tidak bekerja nak hanya bekerja di rumah saja mendampingi dirimu janganlah seperti itu nak, nanti kalau kamu sudah besar bisa mencari kerja silakanlah membeli nak pokoknya please, 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 please dasar ibu pelit sekarang Gede telah menaiki sepeda motor namun itu adalah milik temannya ia selalu terkadang diberikan minyam hanya saja ia malu kalau terus-terusan meminyam karena ia sangat senang naik sepeda motor karena saking tertariknya akhirnya timulah niatnya untuk mencari-cari dimana kira-kira disimpan tabungan ibunya yang juga peninggalan dari ayahnya ia tahu rupanya ia mencurigai tabungan itu ada di kasur dan sekitar di bawah bantal wah, aku tahu sekarang pasti disimpan oleh ibu di tempat tidurnya nah, disana dia di bawah bantal diobrak abriklah tempat tidur ibunya dan ia akhirnya menemukan lepitan uang itu ada di bawah bantal benar seperti apa yang ia pikirkan yah, ternyata disini dia sekarang aku pergi saja sedih sekali hati ibunya setelah ia tahu uang itu sudah hilang karena itu akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan berjaga-jaga kalau dirinya sakit yah, Tuhan kenapa anakku tidak bisa dinasehati dan entah kemana ia sekarang membawa uang itu aku tidak bisa makan walaupun hanya aku sudah irit menggunakan uang itu ternyata ia telah mengambilnya bagaimana dengan hidupku sekarang Tuhan terlalu memikirkan uang itu dan anaknya ibunya pun sakit dan pusing kepalanya karena ia tidak bisa menasehati anaknya karena pesan suaminya ketika belum meninggal agar ia merawat anaknya dengan baik supaya menjadi anak yang bijaksana dan mandiri semua itu sudah sia-sia suasana rumahnya cukup sepi hanya beberapa binatang piaraan yang terdengar bunyinya dan kesedihan pun semakin mendalam yang ia rasakan pulanglah kau nak kenapa kau tinggalkan ibu sendiri di rumah nak ibu tidak memiliki uang nak ibu akan menjual beberapa ekor bebek atau ayam piaraan ibu nak pulanglah nak setelah mengambil uang tabungan ibunya bukannya si gede membeli sebuah sepeda motor tetapi uang itu habis dipakai berpoya-poya dengan temannya minum dan lain sebagainya akhirnya ia pun menjual padi orang yang dikatakan itu adalah sawah miliknya banyak sekali pertani yang rugi karena gede menjual asil sawah orang lain kini ia telah menjadi seorang penipu mulai dari menjahati ibunya di rumah itu ia lakukan untuk mempertahankan gengsinya agar ia tetap disebut bos padahal ia tidak memiliki sesuatu semua orang ditraktir padahal itu bukanlah kemampuannya terima kasih bos telah menraktir saya terima kasih bos gede bertemu dengan seorang wanita cantik dan ia sangat kaya gede kemudian merayu wanita cantik itu karena wanita itu adalah seorang jana muda Rista aku kagum dengan kecandikanmu Rista aku bersedia menjadi suamimu jika kau berkenan dan aku pun mau tinggal di rumahmu Rista apa yang dilakukan gede adalah semata-mata karena ia tergiur dengan kekayaan Rista karena ia adalah gadis kaya yang tidak memiliki saudara laki-laki padahal ia tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah terima kasih kak gede kau telah mau menerima keberadaanku seperti ini gede sedang ditunggu-tunggu oleh ibunya ibunya pun terus menangis apalagi kondisinya sudah tidak baik rumahnya sudah mulai rontok di sana sini kenapa anakku sampai hati meninggalkanku setelah ia mengambil uang ia begitu saja tidak menghiraukan diriku kalau saja tidak ada hewan-hewan piaraan ini mungkin aku sudah mati syukur ayahnya meninggalkanku beberapa hewan ternak yang tersisa ibunya gede pun mulai jatuh sakit dan tidak mampu berkahan setelah ia kemudian mengemuskan nafasnya barulah anaknya pulang menemui ibu dengan istrinya ibu maafkan aku bu maafkan bu asli terima kasih apap Terima kasih.